Sebenarnya kalau disaring pun nyaris tanpa ampas, karena memang halus banget aku blendernya, dan memang kangkung kan gampang halus. Ini sudah dapat segini, jadi satu ikat kangkung saja, aku mau pakai untuk satu gelas, jadi nanti mau aku tambahkan pemanisnya memakai diabetasol, sama aku kasih perasaan jeruk nipis. Ini dapat segini guys, ini untuk satu ikat, aku mau jagiin satu gelas. Pokoknya enak banget kalau udah minum ini, habis olahraga itu nanti malam tidur itu pulas banget, kualitas tidur jadi enak banget, sumpah. Cobain deh. Yuk kita cuci dulu bersih, baru kita mulai blender. Selanjutnya baru kita masukkan kangkungnya guys. Ini untuk satu ikat tadi ya guys ya. Aku mau jagiin satu gelas, biar agak kerasa kangkungnya, aku pakai airnya cuma segini guys. Udah dicuci ya, bersih ya harus ya. Aku cuma pakai segini, jadi enggak terlalu encek banget, ada sari-sari kangungnya masih kerasa gitu ya. Nah segini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini aku enggak saring ya guys, karena aku butuh seratnya ya, jadi aku enggak pakai disaring dulu, aku minum semuanya. Aku butuh seratnya, nanti aku tinggal nambahin perasaan jeruk nipis sama ini, jadi segar ya. Aku pakai ini, nol kalori sama ini. Coba kita lihat dapat seberapakah. Kalau mau disaring silahkan suka-suka ya, kalau saya enggak, saya memang mau ambil seratnya. Oh, mantap guys. Dapat penuh ya, padahal tadi airnya cuma separuh ya, karena ini campur dengan kangkungnya tadi yang sakit-suka jadi dapatnya penuh segini guys. Yuk kita coba, saya review rasanya ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Hujan di sini guys. Sore begitu adem. Kemarin saya mengeluh panas banget krisik. Alhamdulillah mulai dari hari kemarin dikasih hujan. Saya seneng banget. Anak-anak tidur semua pulas, saya bikin konten. Kali ini saya bikin jus kangkung. Nah, saya tadi abis trip meal sama sauna, kalau abis olahraga itu kan balung-balung rasanya nyeri semua gitu ya. Nah, saya mau merelaksasi otot-otot saya supaya nanti malam saya tidur dengan nyenyak guys. Jus kangkung. Mau tahu enggak rasanya guys? Simak terus ya. Nah guys, jadi aku minumnya campur dengan perasaan jeruk lemon sama aku tambah dia BKM 0 kalori ya. Saya enggak bisa lepas dari yang manis-manis soalnya guys. Hidup saya soalnya kadang asem, kadang pahit gitu. Jadi, saya tambahkan yang manis-manis untuk pemanis. Ini saya pakai satu ya, satu buah jeruk. Asik loh guys. Saya kalau berat badan sudah 80 gitu yaudah. Aduh, tiap hari nge-gym sama sauna di rumah gitu yaudah. Tapi abis itu turun ke 70 gitu, udah enak badan. Nggak pernah masuk angin lagi, nggak sakit lagi. Biasanya kalau udah gengut gitu udah koles, kira-kira lumung numpuk semuanya. Aduh, pusing tiap hari kerokan guys saya. Tapi kalau udah berat, udah di 70, minum banget saya cuma ke 64. Selain itu udah enggak bisa ke 50. Wah, impossible banget. Yang penting sehat. Oke lah, dulu saya langsing itu buat kecangkikan kalau sekarang enggak. Yang penting saya sehat gitu aja. Aduh, mencet. Oke ya. Aduh. Tapi kali ini sepertinya saya enggak pakai gula aja deh. Enggak enak. Saya enggak saring ya guys. Ini langsung ya, karena saya butuh seretnya. Enak. Hari Lufut itu enak banget. Cobain dulu. Mau pakai gula enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya tidak usah ya. Meminimalkan walaupun 0 kalori, tapi kan ada batas pemakaiannya. Tadi aku udah bikin kopi pakai ini sama ke hijau pakai itu. Ini udah enak, seger. Tidak ada rasa langung sama sekali. Tidak ada rasa kangkung sama sekali. Bener-bener yang seger banget. Gombingan ininya ya guys. Gombingan jeruk nipisnya. Ini bener-bener enak banget, sumpah. Sebenarnya kalau disaring pun nyariskan pak ampas. Karena memang, apa namanya itu, halus banget aku blender-nya. Dan memang kangkung kan gampang halus. Bici. Bici. Sumpah enak banget. Sayangnya saya enggak punya madu. Kalau saya punya madu, saya tambahin lagi peseng lah. Madu enak banget juga. Buat dayak juga bagus ya. Manis, tapi tidak menggendukkan katanya gitu. Enak banget guys. Jadi begitu guys. Fungsinya adalah untuk merelaksasi saraf-saraf kita, otot-otot kita. Sehabis kita bekerja, sehabis kita olahraga, terus habis beraktifitas, bikin tidur kita pulas lebih enak gitu. Saya banyakin makan yang rebus-rebus aja gitu. Kalaupun menumis, aku pakai minyak kelapa gitu aja. Tapi gigit banget. Tapi ya, itu pilihan ya. Karena saya usia udah 40 tahun, 41 di jalan. Dan saya memilih jalan aman untuk menikmati hari-hari saya bersama keluarga tercinta saya. Sehat selalu, karena kegendukkan buat saya, bikin saya selalu masuk angin dan kerokan tiap hari. Oke guys, semuanya enak ya. Nggak langu, nggak main drama-drama. Habis langsung satu gelas ini. Pakai ini. Pakai madu kalau ada. Kalau mau pakai ini, tapi hari ini saya udah pakai 4 saset. Jadi saya kurangin aja. Pakai jeruk aja udah enak. Langu, nggak ada langunya. Enak, pokoknya seger. Silahkan dicoba untuk kualitas tidur yang lebih baik nyanti malam. Gitu ya guys ya. Jangan lupa guys, berbahagialah selalu. Mari berkeman dengan saya. Assalamualaikum. Jangan lupa di sabret.